Hancur! Hancur apa? Apa hancur? Hah? Itu luit dibuang! Itu luit! Luit! Duit lagi! Duit lagi! Memang duit siapa? Hah? Kok tau benar orang ini? Masih! Dan juga dia trengkan diri Tentu Lihat Masih Masih Tidak minum kopi dulu? Gue mau pergi ke Rai dulu Eh, Mek Lu tidak tengok itu Gio Chin Sudah berangkat ke Bang Liao? Ada apa? Gue khawatir, itu Chin Terlalu perhatikan Awang Awang itu kan orang Melayu Ada apa rupanya? Kata Tiongkang Chin pasti istimewalah sama dia Kadang-kadang ada langganan yang perlu diistimewakan lebih dari yang lain Apa ya? Kelebihan Awang Hingat Chin kasih pelatihan begitu lupa Mana kita tahu Tapi masalahnya adalah Siapa yang akan membiayai sekolahku nanti? Aku rasa tidak begitu sulit bagi Anwar Tentu Bang Awang mampu membiayai kuliahmu Anwar Ya, itulah masalahnya Aku belum sempat membicarakan ini sama Bang Awang Bang Awang pasti tidak akan keberatan Apalagi kabarnya Bihak kuliah Jogja cukup murah Sebaiknya Kau bicarakan masalah ini dengan Bang Awang Aku yakin Bang Awang dapat memahami Dia itu orang baik Terus Di sini ajar Bang Majalai di pesan ke Marina ada tidak? Oh ada, ada Hai, Mariam yang manis Boleh abang tawarkan jasa? Tak usah Kami bermaksud memengantar Mariam Terima kasih saja, kami sudah ada beca Apa ini? Terima kasih Yoh Mari Ayo, putih kutih ya Ayo Itu Mariam Hei, mau apa kalian? Ayo, katakan Mau apa kalian? Apa urusan kamu? Jadi kalian menggau-gau disini ya? Ayo, tinggalkan tempat ini Setan kamu Kau coba jadi jagor lupanya Baik Kalau kalian sudah bermaksud menjualnya Aku terpaksa membelinya Ayo 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 Maju kalian Ayo 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 Bagaimana kalian? pokoknya aku harus tetap melanjutkan sekolahku ke Jogja aku belum mau bekerja melanjutkan sekolah itu memang baik tapi dari mana biayanya pandai-pandai yang disinilah pandai-pandai macam ada? apa kau tak lihat? untuk hidup sehari-hari saja sudah pas-pasang dari mana uang pendidaya sekolah kau ke Jogja? pokoknya aku harus berlangkat kamu sabar sabar ayah Jin papa minta sama mama apa benar kamu suka memadu awang? ya tak ada salahnya membantu orang kalau membantu jangan berlebihan tidak Jin tidak berlebihan Jin cuma bersimpati dengan bang awang dia tuh orang yang rajin tekun tidak macam orang melayu lainnya benar benar cuma karena itu alasan apa? kita pikir dulu baik-baik apa lagi yang harus dipikirkan kalian kan tahu keadaanku ayah dengar dulu bicara bang awang apa lagi yang ku dengarkan kalian kan dapat melihat badanku sudah mulai uzur usia ku dengan usia ayah kau tuh sudah lanjut kami perlu perhatian dan bantuan untuk apa sekolah tinggi-tinggi? masa aku tidak perlu sekolah tinggi-tinggi? bagaimana dengan masa depan ku nanti? eh jangan potong pembicaraan anak tua dengar dulu aku tak sependapat dengan emak emak ku tak setuju ke sekolah jauh-jauh kau tahu akhir-akhir ini emak sering sakit bagaimana kau tak ada di rumah? ah masa aku yang sudah sebesar ini harus beri kata sama emak dan ayah kau memang anak degil cakap kau saja yang mau kami dengar cakap kami kau tidak peduli Assalamualaikum Waalaikumsalam Mariam, dari mana kau? tak biasanya kau pulang-pulang malam seperti ini iya, ada masalah di jalan tadi kami diganggu anak-anak jalan kau tak apa-apa tidak apa-apa ma, Alhamdulillah syukurlah kalian pun tidak pernah mengerti perasaanku keadaankulah yang menyebabkan begitu ilmu yang kau proleh itu sudah dapat diandalkan setidaknya kau bisa mengajar di kampung kita pagi mengajar malah membantu di gelanggang tidak aku tidak mau di sini kan ada bang awam untuk mendampingi emak dan ayah begini sajalah ayah bagaimana? aku setuju dengan pendapatan luar itu sebaiknya kita izinkan saja dia untuk pergi belajar luar daerah karena memang itu sudah lama didamkannya kita doakan saja supaya cita-citanya itu tercapai soal biaya kuliahnya bagaimana? serahkan saja pada aku ayah dengan tulang yang delapan kerat ini aku akan mencobanya toke apa toke dilah curiga ada hubungan apa-apa antara nonacin dengan awang hubungan apa oh? ayah masa tua ada hubungan lain antara nonacin dengan si awang yongkang lu tidak usah pikirkan acin lah dia itu zula rewasa dia dapat memikirkan dirinya sendiri lah pendapatmu itu bagus wang tapi... tapi apa ayah? sekolah anwar itu bukan sehari dua atau sebulan dua bulan bertahun-tahun wang saya tahu ayah saya tahu itu wang sampai kapan kau sanggup membiayai sekolah anwar? dan sampai kapan kau mendapatkan kepentingan anwar daripada kepentingan kau sendiri? wang tentang diriku tidak perlu dipikirkan yang penting bagaimana caranya kita harus membantu anwar untuk mencapai cita-citanya karena itu adalah salah satu tanggung jawab aku sebagai seorang abang masalahnya kau sudah dewasa sudah tiba saatnya kau memikirkan dirimu saatnya kau akan menikah dan itu perlu kau bersiapkan dari sekarang hah sudah lah ayah aku tidak mau mendengar jodoh ini lagi sekarang kan bahwa sudah sanggung daya kuliahku kenapa pula emak dan ayah mencegahnya? anwar sebaiknya difikirkan bukanlah salah salah aku tidak perlu alasan lain lagi emak pokoknya setelah aku lulus pengumuman nanti aku akan tetap berangkat ke Jogja anwar dengar dulu eh bang 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 baru sampai ya? iya kapal kami kesiangan dari remaga nih gara-gara kawan haiya pasti kalian mau cari muka cari muka apa? kenapa kau campur tangan dengan urusanku? urus aja dirimu sendiri iyalah suka-suka orang lah kenapa kamu bilang lewe cari muka sama bos tuh? haiya memang kerja kalian berdua suka cari muka sama si bos eh Cid mau kemana lagi kau ini? wak tunggu sebentar ya aku nak liat ikannya bang awang dulu asalkan si awang yang datang kau selalu menyuruh aku menunggu sabarlah wak sabar wak duduk disini dulu sebentar wak keluar dulu kak mo kak mo kalau sini biar luat timbang ya kak perlu biar aku yang timbang sendiri haiya Cid ulus aja wak sahal kasihan nanti dia lama tunggu wak sahar sedang mengasuh disana dia tidak keberatan menunggu sebentar bang ditimbang ikannya hai deh bang berapa po? 30 kilo 30 kilo hanya 30 kilo bang padahal sudah pakai pompong kan? hmm sekarang sudah banyak kapal penangkap ikan menggunakan pukat harimau betul Cid kami jadi susah menangkap ikan sekarang iya lu banyak tambahin saja 10 kilo ah iya iya betul bagus usul yang bagus tambah saja 10 kilo jadi 40 kilo hari ini betul-betul hari baik buat bang awang ditambah 10 kilo jadi 40 kilo bang awang harus berterima kasih dengan Tiongkang bang hmm terimakasih bang yah atau lehwi simpan dalam peti es yah tolong kita buang eh ngapain dong ke kemari siapa yang suruh kesana kesana bang apa sih awang sudah pulang bang? belum liah tadi sudah saya suruh mariam dan kawan-kawannya ke dermaga apa tuh hitam? sudah dipanggil sudah selepas maghrib dia datang cin bayar aku punya dulu cin sudah dari tadi aku menunggu disini pak sahar sabarlah sebentar lagi saja bang awang ini kan rumahnya jauh jadi berapa kilo tadi semuanya bang? 30 kilo saja loh tadi kan sudah ditambah 10 kilo sama Tiongkang ah itu hanya bergurau jangan dimasukkan ke hati lah lagi pula sekalian dipotong hutang-hutang di toke bunpin hmm ini uangnya bang awang bayar sendiri saja ke toko papa soalnya papa gak ninggalin bon nih disini baiklah kalau begitu aku akan membayar langsung ke kedai terima kasih ya sama-sama jen mau kemana lagi kau? berapa tadi penyelasaan? hari ini kita harus segera ke rumah toke bunpin aku harus membayar hutang-hutang jangan sekarang lah wang lain kali aja kenapa harus lain kali Dil? iya wang soalnya aku udah terlenjur janji sama Saeda cewekku ah kau ini gidil gidil perasaan kau selalu janji terus sama cewek kau itu pak hei kau baru balik wang? iya aku baru balik iya iya pak eh mak kau mak kau wang dia sakit iya pergilah tengok dan tadi kita manggil-manggil kau saja terima kasih ya wak iya bagaimana ma? kau sudah sampai nak iya ma ma takut kau tak dapat bertemu ma lagi ma mah jangan ngumus barangan ma ma pasti akan sembuh iya 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 Kalian dewasa sendiri Apa maksudnya itu? Kalian tidak usah khawatir Dia Cuma ketegur senjarah Kesambai kata orang kampung kita ini Di sekitar rumah Tuhan Pendekar Di sumur sebelah Baru Di situ Ada tunggu kayu arat tua Tunggu itu ada penunggunya Tuhan Penunggunya itulah yang menekur Jamaliyah Jadi Apa yang mesti kami lakukan tuh? Kalian tidak usah khawatir Besok pagi Kita adakan upacara tepung tawar di tunggu tua itu Anwar Kemana kau nak? Kenapa kau menyuruh nyabar di? Maaf Sudahlah Ma Sabar Awang janji Ma Awang akan membawa Anwar untuk kembali Tidak Kembalikan Anwar padaku Maasabar Ma Kau yang menurut dia pergi Kau yang menurut dia pergi Kau kejar Kau kejar Tidak Tidak Maaf 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 Sabar Maaf Jangan setuju aku Awang Kembalikan Anwar padaku Kembalikan Anwar padaku Anwar 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 Bagaimana kalau diberi obat Cina saja? Keluarga kami pun Kalau sakitnya tidak terlalu berat Kami hanya minum obat Cina Tapi aku tidak tahu obat Cina yang mana Begini saja Sebaiknya kita ke toko obat Cina sekarang Biar aku yang menanyakan pada Cinsenya Eh... Tapi... Tak apa Kan sekarang belum waktunya melayat pulang dari tahun